Oke teman-teman itu informasi ini Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di vlog saya Konten kali ini di hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Tepatnya pukul 8 lebih 10 menit Kita akan menginformasikan tentang kondisi yang ada di Padarang Bandung Barat Dan jadwal ini juga sudah ada Tegal Luar Halim jam 8.12 Ini juga yang sudah kedatangan Kedatangan dari Halim menuju Padarang ini Ramai Sekalitis Karena memang mulai Jumat Sabtu Minggu ini Banyakan yang melakukan perjalanan di hari ini Dan kita lihat untuk kondisi saat ini Dan inilah kondisi yang teruptalit Yang saya sampaikan Di tanggal 22 Desember 2023 ini Ini adalah kondisi yang ada di bawah Ramai sekali Dan inilah kondisi terkini Dari stasiun kereta cepat bus Padarang Bandung Barat Pemeriksaan tiket untuk kereta api cepat Nomor G1218 Dari stasiun kereta kebua Menuju ke halim saat ini Sudah bisa dilakukan Kepada para penuhang Yang memiliki tiket kereta api cepat Nomor G1218 Timohon untuk segera melakukan pemeriksaan Menuju keberadaan Dan menuju ke dalam Tepat Dari kondisi yang teruptalit Dari tiket G1218 Dari kondisi yang teruptalit Dari kondisi yang teruptalit Dan dikondisi yang teruptalit Dan dikondisi yang teruptalit Ini akan segera diberangkatkan dari Padarang menuju Ke Halim Di hari Jumat ini jam 8 lebih 10 Dan ini guys Banyak sekali Memang Tak pernah sepi untuk Para penumpang kereta cepat ini Begitu dasar Sebuah kereta cepat ini Membawa sektor ekonomi yang Meningkat Tajam, signifikan Baik dari Sektor pariwisata Sektor Lainnya juga semua terdongkrak Dengan adanya kereta cepat ini Dan untuk jadwal pada Pagi ini adalah Tegal Luar Halim Jam 8.37 Halim Tegal Luar Jam 8.27 Tegal Luar Halim Halim 9.02 Halim Tegal Luar 9.17 Tegal Luar Halim 9.17 Halim Tegal Luar 9.42 Tegal Luar Halim 10.04 Halim Tegal Luar 10.17 Tegal Luar Halim 10.37 Halim Tegal Luar 10.52 Itulah informasi yang saya sampaikan pada pagi ini Di hari Jumat ini Dan kondisi saat ini rame sekali, baik penumpang yang menuju ke arah Halim maupun yang dari Padarang menuju Halim dan dari Halim ke Padarang juga sangat banyak sekali untuk pagi ini. Penumpang dari kereta Fider, kota Bandung sudah tiba di Padarang dan ini juga nanti akan check-in keberangkatan di Halim, menuju Halim dari Padarang ini. Ini kelihatannya banyak yang mau liburan untuk liburan panjang ini Sabtu, Minggu dan Senin. Menurut jadwal bahwa kereta dari Halim menuju Padarang akan sampai jam 8 lebih 27. Inilah penantian detik-detik untuk kedatangan WUS di Padarang, Bandung Barat. Inilah kereta WUS dari Halim menuju Padarang jam 7.27 segera tiba di Padarang dan merah putih WUS ini juga akan sampai. jangan lupa di guy kanan dan di Dij sulla T Kani menujuんな penang jenis penang jenis jenis wajib G1215 Penumpang yang kami hormati, terima kasih telah bersedia melakukan perjalanan bersama kami. Selamat datang di stasiun Pada Layak. Setelah Anda turun dari kereta api cepat, buah dari stasiun melalui pintu keluar. Jangan melewati garis pengaman di kedua sisi perut. Perhatian kepada penumpang yang membawa anak-anak untuk selalu menguasi, serta berhati-hati dengan celah antara kereta api cepat dan perut. Demi keselamatan dan ketertiban bersama, bagi para penumpang yang baru tiba dan masih berada di area peron 1, dimohon untuk segera meninggalkan area peron 1. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Dear passengers, for your safety, passengers on the platform, please leave in the platform media. Thank you for your attention and cooperation. Oke, kereta bus padarang menuju Tegaluar segera berangkat dan sukses untuk bus di hari libur Natal dan Tahun Baru ini. Semoga membawa berkah untuk semua. Mantap, guys. Lihat tuh kereta merah putih dan ada warna hitam. Sudah siap dan melayani Anda semua. Oke, guys. Semoga kita selalu bahagia selamanya. Amin. Bertahap yang turun dan kemungkinan yang sedang berfoto-foto. Dan inilah kondisi saat ini yang ada di sekitaran kedatangan dari kereta cepat ini. Kedatangan jam 8.27 sudah tiba di padarang ini. Dan inilah kondisi keceriaan terpancar di rawut wajah mereka-mereka yang sudah naik ke tercepat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga lancar selalu untuk liburannya. Terima kasih. Assalamualaikum! Oh iya! Cepat banget! Cepat banget! Cepat banget! Cepat banget! Oh, pokoknya mah di dayan lah! Oke, iya, mah gak gak! Oke guys, dan inilah sebuah penuturan yang natural yang tidak dibuat-buat bahwa hatinya bersih, enak, dan cepat. Dan pokoknya mah pasti akan kecanduhan untuk naik kereta cepat ini. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Jurnal Fit Channel. Semoga persembahan yang saya sampaikan melalui YouTube Jurnal Fit Channel ini membawa dampak yang positif terhadap ekonomi dan pariwisata yang ada di Bandung Raya ini. Terima kasih kereta cepat dan terima kasih kepada retijen yang sudah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!